Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara sejumlah wilayah di Kota Batam mengalami gangguan layanan air bersih. Ironisnya masyarakat merasa tidak diberitahu oleh PT Moya Indonesia jika ada gangguan pasokan air bersih. Banyak keluarga menganggap jika generja PT Moya Indonesia yang merupakan rekanan BP Batam dalam mengelola air bersih, tidak sebagus pelayanan PT ATB. Sejak Jumat 26 Agustus kemarin, redaksi Batam TV banyak mendapat keluhan masyarakat terkait terganggunya pasokan air bersih di sejumlah wilayah perumahan yang ada di Batam Center. Kepada Batam TV, warga yang bermukim di Legenda dan beberapa wilayah lain di Keluran Belian mengeluhkan adanya gangguan suplai air bersih yang terhenti. Mereka juga mengeluhkan buruknya pelayanan spam PT Moya Indonesia. Pasalnya, tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada masyarakat terkait akan terjadinya gangguan pada pelayanan suplai air bersih sementara waktu. Salah seorang warga Legenda Malaka Batam, Reza Ariza mengaku, gangguan air yang dikelola PT Moya Indonesia tersebut sudah terjadi sejak Jumat siang hingga Sabtu ini. Terganggunya pasokan air bersih tersebut menyebabkan terganggunya pekerjaan rumah dan mengganggu aktivitas-aktivitas lain yang memerlukan air bersih. Mati air sih, matinya itu dari kemarin, tapi udah tau jam berapa. Pokoknya saya nyampe rumah, sore itu udah mati. Terus hidupnya itu baru tadi pagi sekitar jam 9 atau 10 gitu. Airnya hidup juga kerum banget, kayak coklat gitu. Terus pas kita, airnya kita buat-buat bersih-bersih gitu, kayak di taman tuh gatel-gatel gitu, kayak belum bersih lah gitu airnya. Sejauh ini gimana, Kak? Airnya udah deres belum ngeliatnya? Terakhir sih, airnya saya lihat udah deres. Cuman masih agak kerum aja, gak terlalu kerum sih kayak awal pertama kali dia hidup, cuman masih kelihatan kerum gitu airnya. Sejauh ini Reza dan warga legenda lainnya tidak mengetahui secara pasti alasan suplai air ke rumahnya terhenti. Atas kejadian ini masyarakat menganggap bahwa BP Batam telah salah memilih rekanan dalam pengelolaan air bersih di Batam. Bahkan, standar pelayanan SPAM PT. Moya Indonesia dianggap jauh di bawah pelayanan PT. ATB sebagai pengelola air bersih di Batam sebelumnya. Demikian, Menotelis, Rizka Arsinta, melaporkan dari Batam. Bersih di Batam Tunggalan